Hai apa kabar Selamat siang buat kita semua Jadi pada hari ini saya akan Menampilkan video pembelajaran kimia Dengan materi Menentukan Menentukan letak unsur Di dalam sistem peredik unsur Adapun yang menjadi indikator Di dalam materi ini adalah Menyimpulkan letak unsur Dalam tabel peredik berdasarkan Konfigurasi elektron Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah Menjelaskan perkembangan sistem peredik unsur Dikaitkan dengan letak unsur Dalam tabel peredik unsur Berdasarkan konfigurasi elektron Yang kedua Menyimpulkan letak unsur dalam tabel peredik Berdasarkan konfigurasi elektron Yang ketiga Menunjukkan bahwa unsur-unsur dapat disusun Dalam satu tabel berdasarkan Kesamaan sifat unsur melalui tabel peredik unsur Ayo kita lihat Tabel sistem peredik unsur ini Apa yang bisa kita amati di dalam tabel berikut? Baik Jadi kalau kita lihat di dalam tabel sistem peredik unsur ini Terdapat satu pengelompokan unsur-unsur Berdasarkan kemiripan yang dimiliki Antara unsur satu dengan unsur yang lainnya Kemiripan itu bisa kita ketahui Dari susunan elektron yang dimiliki Antara unsur satu dengan unsur yang lainnya Nah Jadi Berdasarkan kemiripan yang dimilikinya Maka Unsur-unsur tersebut Dapat kita kelompokkan Menjadi beberapa bagian Yang pertama Itu adalah Kelompok blok Apa itu blok? Blok itu adalah Merupakan Letak blok unsur berdasarkan elektron valensi yang dimiliki unsur tersebut Jadi Berdasarkan elektron valensi yang dimilikinya Maka Letak blok bisa kita bagi menjadi empat Yang pertama itu adalah blok S Yang kedua itu adalah blok B Yang ketiga itu adalah blok D Yang keempat itu adalah blok F Supaya lebih jelas Mari kita lihat contoh berikut Contoh yang pertama Unsur K Nomor atomnya 19 Elektron valensinya adalah 4S1 MG Nomor atomnya 12 Elektron valensinya adalah 3S2 Nah Jadi Kalau kita lihat dari Elektron valensi yang dimiliki Unsur K dan MG di sini Diketahui Elektronnya itu berakhir pada orbital S Dengan demikian Di dalam sistem periodic unsur Unsur K dan MG itu berada pada blok S Contoh yang kedua AL dan CL AL diketahui nomor atomnya 13 Memiliki elektron valensi 3S2 3P1 Sementara CL Nomor atomnya 17 Memiliki elektron valensi 3S2 3P5 Nah Oleh karena Kalian Menging dan CL di sini Elektron yang berakhir pada orbital P Maka dengan demikian Ya Di dalam sistem periodic unsur Unsur AL dan CL Itu berada pada Blok P Kita lanjutkan contoh yang kecilia Yaitu Unsur SC Dan ZN SC di sini Diketahui nomor atomnya 21 Memiliki Elektron valensi 4S2 3D1 Sedangkan JTN Nomor atomnya 30 Memiliki elektron valensi 4S2 3D10 Nah Oleh karena SC dan JTN di sini Masing-masing elektron terakhirnya Berada pada orbital D Maka Di dalam sistem periodic unsur Unsur SC dan JTN Itu berada pada Blok D Selanjutnya Contoh yang keempat Itu adalah Unsur ND Dengan nomor atom 60 Memiliki elektron valensi 6S2 4S4 Sedangkan U Nomor atomnya 92 Memiliki elektron valensi 7S2 5S4 Nah Oleh karena Elektron valensi yang memiliki ND dan O ND dan U di sini Masing-masing Itu berada pada Orbital F Maka di dalam sistem periodic unsur Unsur ND dan O Itu berada pada Blok F Nah Dari keempat contoh ini Sudah dapat kita Simpulkan ya Bagaimana cara untuk menentukan Letak blok yang dimiliki Oleh satu unsur Dimana Letak blok itu Bergantung dari orbital terakhir Dimana elektron itu Berada Jelas ya Jadi sekalian Oke baik Kita lanjutkan yang berikutnya Itu adalah Letak periodic Bagaimana cara untuk menentukan Letak periodic Letak periodic Itu bisa kita lakukan Dengan dua cara Cara yang pertama periodic itu Ditentukan berdasarkan Jumlah kulit elektron terluarnya Oke baik Dari penjelasan yang pertama ini Dapat kita simpulkan Bahwasannya Dasar kita untuk menentukan Letak periodic unsur Cukup kita melihat Berapa banyak Kulit elektron yang digunakan Di dalam pengisian Elektron tersebut Ya Maka sebanyak itulah Nomor periodic Yang memiliki unsur tersebut Cara yang kedua periodic unsur Ditunjukkan dengan Milik N Atau bilangan kuantum Utama yang terbesar Dalam konfigurasi elektronnya Jadi Untuk menentukan Letak periodic Dengan cara yang kedua ini Pertama sekali Kita konfigurasikan dulu Elektron unsur tersebut Menurut Ajax Abbao Selanjutnya Kita lihat Dari konfigurasi elektron tersebut Mana yang memiliki Nilai Bilangan kuantum terbesar Maka Sebesar itulah Nomor periodic Yang memiliki Oleh unsur itu sendiri Nah Supaya lebih jelas lagi Mari kita lihat Contoh berikut Disini ada Beberapa unsur Saya buat Yaitu Li Nomor atomnya 3 B Nomor atomnya 4 B Nomor atomnya 5 C Nomor atomnya 6 N Nomor atomnya 7 O Nomor atomnya 8 F Nomor atomnya 9 NE Nomor atomnya 10 Nah Berdasarkan konfigurasi elektron Yang memiliki oleh Masing-masing unsur ini Dapat kita lihat Bahasanya Elektronnya itu Berakhir pada kulit ke 2 Dengan mili Bilangan kuantum utama N nya sama dengan 2 Nah Dengan demikian Unsur-unsur tersebut Di dalam tabel Periodic unsur Berada pada Periodic kedua Jelas ya Ada sekalian Baik Nah sekarang Kita lanjut Yang berikutnya Kita masuk ke Dalam penentuan Letak golongan Apa yang dimaksud Dengan golongan Ini kita bisa lihat Penjelasannya Di Dalam slide ini Di mana Golongan Suatu unsur itu Ditentukan oleh Jumlah elektron Valensi Pada kulit terluarnya Nah Jadi Berdasarkan jumlah elektron Valensi yang dimiliki Pada kulit terluar Unsur-unsur itu Golongan Bisa kita bedakan Menjadi 3 Yang pertama Itu adalah Golongan utama Atau golongan A Yang kedua Itu adalah Golongan transisi luar Atau golongan D Yang ketiga Itu adalah Golongan transisi dalam Nah Untuk golongan utama A Itu Cara untuk Menentukannya Dapat kita lakukan Dengan dua cara Yang pertama Itu adalah Golongan A Ditentukan dari Orbital terakhir S dan P Oke Jadi kita lihat ini Dari penjelasan yang pertama ini Cara kita untuk menentukan Suatu unsur itu Berada di golongan utama Itu Dengan melihat Subkulit terakhirnya Kalau dia berakhir pada Orbital S Dan orbital P Maka Dapat kita sebutkan Unsur itu berada pada Golongan A Selanjutnya bagaimana Cara untuk menentukan Nomor golongannya Kita lihat Poin kedua Nomor golongan Itu ditentukan Dari elektron valensinya Jadi kita tinggal Melihat saja Berapa elektron Yang berada pada Elektron valensi Yang dimiliki oleh Unsur itu Maka sebesar Itulah nomor golongannya Nah yang kedua Golongan transisi luar Kita lihat Ini ada dua poin Poin yang pertama Golongan B Itu ditentukan Dari orbital terakhirnya Ya Yaitu D Jadi kalau dia berakhir Pada orbital D Maka sudah jelas Unsur itu Di dalam sistem produk Berada pada Golongan transisi luar Atau golongan B Nah kemudian Bagaimana cara Untuk menentukan Nomor golongannya Kita bisa lihat Pada poin kedua Nomor golongan Unsur transisi itu Ditentukan Dari elektron valensi Unsur yang kurang 1B Maksudnya ini Gimana ini ya Kita tinggal melihat Berapa elektron Yang ada pada Sepulit S Yang dinyatakan Dengan X Di sini Dan berapa elektron Yang dimiliki Si D Yang dinyatakan Dengan si Jumlah kan Nah jumlah Elektron Keseluruhan Yang dimiliki Si S dan Si D Itulah yang menentukan Nomor golongan Daripada Transisi luar Tersebut Nah Berikutnya Golongan transisi Dalam Ini ada 2 poin juga Aturan di dalam Penentuan golongan Transisi dalam Yang pertama Kalau dia Golongannya Langtanida Itu ditentukan Dari orbital Terakhirnya Itu 4F Jadi kalau dia Nanti kita Konfigurasikan nih Ternyata Elektronnya itu Berakhir pada Orbital 4F Maka dapat kita Sumpulkan Unsurnya itu Berhadap pada Golongan Langtanida Nah Contoh yang kedua Itu adalah Poin yang kedua Itu golongan Langtanida Golongan Langtanida Itu ditentukan Dari orbital Terakhirnya Itu 5F Jadi kalau Di dalam Konfigurasi Elektronnya Nanti kita Memperoleh Ya Elektron Itu berakhir Pada Orbital 5F Maka dapat Disimpulkan Unsur itu Berhadap pada Golongan Aktinida Nah Supaya lebih jelas Mari kita lihat Contoh berikut ini Contoh yang pertama Itu adalah Hidrogen dan Litium Hidrogen Diketai nomor atomnya Satu Litium Diketai nomor atomnya Tiga Berdasarkan Konfigurasi Elektron yang Likinya Dapat kita Lihat Elektronnya Itu berakhir Pada Orbital S Jadi Karena D ini Berakhir Pada Orbital S Maka Unsur Itu ada Pada Golongan Utama Atau Golongan A Nah Selanjutnya Dalam Menentukan Nomor Golongan Daripada Hidrogen S S perlu dikonser sindroming dan Li itu berada pada golongan 1A contoh yang berikutnya yaitu adalah SC dan PI, SC diketahui nomor atumnya 21, kalau kita lihat dari konfigurasi elektron yang memiliki SC, dapat kita ketahui bahwasannya elektron valensi daripada skandium itu adalah 4S2 dan 3D1 nah, jadi karena dia disini elektron berakhir pada orbital D, maka dapat kita simpulkan, SC itu berada pada golongan transisi luar atau golongan B, nah, kemudian cara untuk menentukan nomor golongannya, dapat kita ambil dengan cara menjumlahkan elektron S dan elektron D nah, jadi disini kita peroleh elektron S itu 2 dan D itu adalah 1, kalau kita jumlahkan, maka diperoleh 3, maka dengan demikian di dalam sisi produk SC itu berada pada golongan 3B kita lanjutkan pada unsur yang berikutnya itu adalah titanium TI, nomor atomnya 22 jadi berikutnya elektron valensi ini milikinya, TI diketahui itu adalah 4S2, 3D2 nah, sama halnya dengan skandium tadi karena dia disini elektronnya berakhir pada orbital D maka, TI itu berada pada golongan B transisi luar nah, bagaimana cara untuk menentukan nomor golongan TI disana di dalam sisi produk ya, sama halnya seperti skandium kita tinggal, ya kita cukup menjumlahkan aja elektron yang ada pada S dan elektron yang ada pada D nah, disini pada unsur titanium elektron yang ada pada valensi S, ya 10S itu 2 tambahkan dengan elektron valensi yang ada pada CD 2 jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 maka dengan demikian titanium itu berada pada golongan 4B nah, untuk tambahan lainnya dalam menentukan nomor golongan kita bisa lihat di bawah ini, ya golongan 3B itu jika X tambah Y nya sama dengan 3 golongan 4B jika X tambah Y nya sama dengan 4 5B jika X tambah Y nya sama dengan 5 6B jika X tambah Y nya sama dengan 6 7B jika X tambah Y nya sama dengan 7 8B jika X tambah Y sama dengan 8 X tambah Y sama dengan 9 dan X tambah Y sama dengan 10 1B jika X tambah Y-nya sama dengan 11 2B jika X tambah Y-nya sama dengan 12 Selanjutnya, jika konfigurasi yang terang satu unsur berakhir pada Fx maka unsur tersebut terletak pada deret lantanida dan aktanida lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut Misalnya ini, LA, CE, TM, YB diketahui nomor atomnya 57 untuk LA, CE 58, TM 69, dan YB 70 Berdasarkan konfigurasi elektron yang memiliki LA, CE, TM, dan YB ini dapat kita ketahui bersama Bahasanya elektron valensial itu 6S2 4F1 CE 46 S2 4F2 TM itu 6S2 4F13 kemudian YB itu 6S2 4F14 Nah, oleh karena elektron daripada masing-masing unsur ini berakhir pada orbital 4F maka dapat disimpulkan unsur tersebut dalam double-seasing pror berada pada deret lantanida Contoh yang berikutnya itu adalah AC 089 TH 90 MB 101 NO 102 Jadi berdasarkan konfigurasi elektron yang memiliki masing-masing unsur ini diketahui bahasanya elektronnya itu berakhir pada orbital 5F Jadi karena berakhir pada orbital 5F maka dapat disimpulkan unsur-unsur itu dalam tabel sesimperodik berada pada deret lantanida Bagaimana di sekalian? Bisa dipahami? Tentang materi penentuan letak unsur di dalam sesimperodik unsur ini? Ya, saya rasa bisa ya karena ini tidak begitu rumit dan semuanya ini mudah karena sudah dilengkapi dengan contoh dan cara penentuan letak unsur-unsurnya Baik, saya rasa cukup untuk hari ini Terima kasih atas video pembelajaran yang saya berikan Semoga ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kamu dalam belajar kimia Sampai bertemu kembali di hari yang akan datang Wassalam